Hai Pimersa, Sobat Lukadam Besin Sewing School Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Oke Pimersa, kita lanjut lagi untuk pembelajaran dan pemahaman Sewing Kali ini kami mau membahas tentang bagaimana cara kerja mesin bordir manual Pertama, kita harus memahami dan mengenal mesinnya terlebih dahulu Terus, bagaimana, apa saja yang harus dipahami Nah, contohnya seperti ini, ini adalah jenis mesin bordir manual Pimersa Kalau Anda sudah punya, silakan Anda simak penjelasan dari kami Di sini ada beberapa komponen yang harus kita pahami dan dimengerti sebelum kita mengoperasikan mesin ini Nah, di sini kursor menunjukkan ke arah tombol power Pimersa Nah, terus di sini ada power on dan off Yang warna merah adalah power off untuk memberhentikan powernya Dan yang warna hijau adalah untuk menjalankan power ada dinamonya Dan di sini juga tertera ada manual zigzag Di sini manual zigzag ini digerakkan oleh kaki kita untuk melebar atau menyempitkan zigzagannya tersebut Dan ini adalah beberapa yang harus dipahami Pimersa Dan di sini ada beberapa huruf seperti awalnya dari kiri dulu adalah B, I, E, D, C, G ke bawah, H, terus ke F, A Di sini mau diterangkan, di sini adalah ada penunjuk E, D, C, atau C, D, E, kami ulang kebalikannya Di sini adalah penggunaannya untuk lubang benang Nanti benang tersebut bisa dimasukkan ke lubang-lubang C, D, E Dan A, di sini A A menunjukkan ke arah panahnya, ke sini A adalah pengatur lebar zigzag Pimersa Di sini A Nah, ini A, pengatur lebar zigzag Di sini bisa dipermanitkan Kalau kita mau membuat nama atau huruf di sini Kita bisa mengatur permanen sesuai lebar yang kita butuhkan Nah, untuk selanjutnya Kita ke F F, penggulung 10 benang di sini Pimersa Nah, ini adalah penggulung 10 benang Nanti benang bisa diisi di sini Nah, untuk selanjutnya Ke I I adalah pelatuk penarik benang Di sini adalah kami mau menunjukkan I I adalah pelatuk penarik benang atas Di sini dari benang-benang tersebut dimasukkan dari C, D, E Bisa masukkan lagi ke pelatuk dan ada penjepit juga di sini adalah Di bagian B Keterangan B itu Penjepit benang atas untuk menstabilkan jalannya benang tersebut Di sini Pimersa langsung dimasukkan dari sini ke penjepit langsung ke pelatuk dan dari pelatuk langsung ke jarum Pimersa Yang H itu haluan jarum Haluan jarum dan terpasang juga jarum di sini Biasa yang digunakan untuk jarum yang halus itu adalah nomor 9 Kalau jarum yang agak besar sedikit ada yang jarum nomor 11 Ada 12, 13, sampai 14 Dan yang lebih besar lagi mungkin untuk pembordiran itu Yang sedang itu untuk menggunakan jarum nomor 9 11, nomor 13, 14 Nah itu Pimersa Dan G adalah tataban di sini untuk penutup Penutup skoci di sini Pimersa Karena rumah 10 itu Nah di sini ada beberapa pemahaman yang harus kita kenali di sini adalah Pemidangan Pemidangan di sini ada beberapa ukuran di sini Pemidangan ada yang ukuran 12 cm Lingkarannya ada yang 15 cm Ada juga yang 18 cm Yang 29 cm Ada juga yang 22 cm Ini juga perlengkapan untuk mengoperasikan mesin bordir Di sini juga hasil Nah ini Pimersa hasil bordir manual Karena digerakkan juga oleh tangan dan kaki kita Harus benar-benar terampil Pemersa Karena di sini tidak ada pelindung Bila mana kita lengah Kita resikonya bisa ke tusuk jarum Pemersa Ini sebetulnya penggambaran ini bisa kita gambar dulu Sesuai keinginan, kesenangan kita Mau gambar bagaimana Atau permintaan dari pelanggan kita Nah di sini Pimersa Dan juga ini Ini adalah komponen bagian di dalam mesin Di bulan-bulannya itu seperti ini Pimersa ini adalah skoci Skoci dari Dari dalamnya juga di sini Dan ini adalah beberapa spool yang warna-warni itu Ada yang putih, merah Biru, hijau dan kuning emas Nah itu Pimersa Dan untuk selanjutnya Boleh kita lanjut Untuk bagaimana sih caranya Cara mengoperasikan mesin bordir manual Oke yuk kita lanjut Belajar dasar bordir manual Oke Pimersa Kita untuk pembelajaran awal itu Kita membordir biku-biku dulu Yang mudah-mudah dulu Seperti ini Pimersa Nah di seterusnya Biku-biku yang kedua Pimersa Disini Biku-biku yang kedua pun sama Digerakkan Untuk lebar jig-jagnya itu Sama kaki kita yang ada di bawah mesin Dan untuk selanjutnya Kita juga bisa menambahkan Gambar-gambar atau motif bunga Daun atau ranting-ranting Nah seperti ini Pimersa Cara mengoperasikan Untuk menggerakkan bordir manual Ini hanya sepintas Semoga bisa dipahami Dan dimengerti oleh Anda yang pemula Bagaimana cara mengerjakan Mesin bordir manual Oke terima kasih Pimersa Semoga bisa membantu Anda Di Lukadabesens Sewing Terima kasih